Di pagi hari ini yang sudah hadir pertanyaan di beja redaksi kami dari 0853943 sekian-sekian Pertanyaannya bagaimana meningkatkan kesabaran kita apabila ujian itu terus datang Gimana meningkatkan kesabaran yang sudah ada Baik Ustadz ini pertanyaannya mungkin muncul karena ayat yang dibaca tadi Nah bagaimana meningkatkan kesabaran yang sudah ada ini Ustadz Rumusnya itu kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain Dan kesabaran adalah satu kebaikan maka dia akan melipat gandakan lagi kesabaran itu pada seseorang Semakin seseorang itu berusaha untuk bersabar maka Allah akan menguatkan hatinya menjadi lebih sabar Tidakkah kita pernah mendengar kisah Abu Kilabah Yang kehilangan penglihatannya, kehilangan anaknya dan berbagai macam Tetapi dia masih tetap bisa bersabar Nah seorang akan bisa meningkatkan kesabarannya manakala dia meningkat pula keyakinannya kepada Allah Dan keyakinannya kepada hari akhirat Karena dia tidak akan memandang dunia ini dengan pandangan materi Tidak akan melihat dunia ini dengan pandangan dunia Tapi dia akan melihat dunia dengan pandangan akhirat Dia tidak akan melihat penderitaannya hanya sebatas sakit dan menderita saja Tapi dia akan melihat sakit dan penderitaannya adalah bagian daripada rekayasa ilahi untuk mengangkat nerajatnya di akhirat nanti Maka ketika seorang menyadari dirinya seperti itu Dia hampir-hampir saja mengatakan tambahkan ya Allah Tetapi jangan kita katakan seperti itu kepada Allah Tapi kita akan katakan kepada Allah Kuatkan saya Allah Berikan saya kesabaran Dan berikan saya keyakinan Maka semakin kita sabar Allah akan menguatkan kesabaran kita Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya Allah tidak akan membuat hambanya itu menderita tanpa alasan Mungkin saja penderitaan kita itu adalah bagian daripada rekayasa ilahi sekali lagi untuk menghapuskan dosa-dosa kita Kita akan semakin bergembira manakala ternyata hal itu menjadi kenyataan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nerajat kita Menghapuskan dosa kita dengan musibah-musibah yang menimpa diri kita Tetapi kalau orang mengatakan Tapi ini sudah bertubi-tubi Ya Lihatlah orang yang berada di bawahmu Jangan lihat orang yang berada di atasmu Maka kau akan lebih bisa menghargai, mensyukuri nikmat yang ada pada kamu Tiba-tiba leasing datang menarik mobil kita atau motor kita karena tidak lunas di cicilannya Musibah kita akan sangat sedih Tapi lihat ada orang yang Allah tidak tarik kendaraan cicilannya Tapi Allah tarik nikmat kakinya Sehingga dia tidak bisa berjalan Sementara kita hilanglah semua itu Tapi Alhamdulillah Saya mesti bisa berjalan ke masjid Saya mesti bisa berjalan ke pasar Saya mesti bisa berjalan kemana saja Karena ternyata kendaraan yang paling luar biasa adalah Kaki kita Kedua kaki kita Allah Akbar Ya Saya kemarin merasa sangat bersalah Karena bertemu dengan salah seorang kawan yang sudah sangat lama saya tidak bertemu Dan dia seorang yang buta Tidak melihat Kemudian saya mengatakan dalam bahasa Arab Masya Allah surir nabi ru'iyatik Saya gembira dengan melihatmu Saya merasa bersalah dengan kawan itu Karena dia tidak bisa melihat Dia cuma mengatakan Dan demikian pula saya dengan perjumpaan Karena berjumpaan tidak harus melihat Betul Ketika itu saya Subhanallah Nikmat melihat Ya luar biasa Televisi kita Mungkin satu saat akan dicuri orang Kita bersedih Tetapi Kita akan lebih bersedih Kalau kita tidak bisa memakai Mata yang kita pakai untuk melihat TV itu Maka berbahagia Bersyukurlah Dan bersabar Allahu Akbar Subhanallah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih